Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BNI welcome back to my channel Mbak E ini viral guys dalam unggahan di akun tiktoknya Mbaknya ini menjelaskan kalau satu minggu jadi kaburan eh malah kembali lagi ke majikan resminya katanya ternyata enggak semudah itu ya jadi kaburan ya ini bisa menjadi contoh ya bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman yang lainnya bahwa menjadi kaburan itu enggak seindah yang dibayangkan loh apalagi resikonya itu tinggi dan juga minim perlindungan Mbaknya ini kerja di Taiwan dan karena melihat gaji kaburan itu tinggi makanya Mbaknya ini kepincut kabur dalam unggahan DVD nya ada yang berkomentar di Taiwan aku kaburan enam tahun enak-enak aja kok selalu dapat majikan yang baik agent yang baik tempat tinggal di agent juga nyaman aku nyerahin diri Mbaknya ini menjawab rezeki kamu C aku kerja di bangunan dan kembun terakhir jaga nenek lumpuh total aku enggak bisa saat ditanya udah kabur seminggu terus balik lagi ke majikan malu enggak terus gimana reaksi majikan makin cerewet atau enggak Mbaknya ini menjawab jelas malu dan majikannya yang cowok itu juga sempet marah jelas malu C takut dimarahin tapi itu cuma beberapa hari majikan baik masih main HP bebas beberapa hari aku disini mau diajak ke supermarket beli celana baju tapi aku nolak karena malu akhirnya majikan pulang kerja bawa baju karena baju celana dan koper semua dibuang sama majikan cowok tulis mbaknya ini dalam akun vt-nya majikan cowokku marah besar tapi tahu aku balik lagi ketemu pertama tatapan matanya menakutkan dan aku bilang tue puji laupan wo chuo le terus si laupannya ini menjawab ni citao chuo chuo hao le sebelum ketemu laupan aku takut bilang ke majikan cewek nih gimana ngomongnya nanti kalau suami pulang majikan malah ketawa iya mbaknya ini ada-ada aja ya masa udah satu minggu kabur malah balik lagi ke tempat majikannya yang resmi tapi ya lebih baik lah ya daripada jadi kaburan sangat beresiko banget dijelaskan bahwa mbaknya ini udah 9 tahun guys kerja di majikan tersebut jaga nenek sebenarnya majikannya yang resmi itu juga baik tapi karena tergiur dengan yang katanya gaji kaburan itu gede gaji kaburan itu banyak makanya mbaknya ini kepincut untuk jadi kaburan dalam vt-nya mbaknya juga menuliskan kenapa saya kabur majikan baik aku jaga ibunya dah mau 9 tahun gaji 19 sampai 20 ribu ente di pertengahan bulan kadang majikan ngasih seribu ente lagi kata bosku nanti kalau kamu jaga ibuku sampai umur 100 tahun saya kasih bonus 60 ribu ente dan dia mobil mau beli yang baru kata bosku kalau suami kamu ada disini mobil itu aku kasih ke suami kamu disini kerja enak jaga nenek majikan berangkat kerja jam 9 pulang jam 9 malam siang aku masak buat aku dan nenek aja majikan malam gak makan di rumah kecuali Sabtu dan Minggu saya punya pikiran kabur dah 3 tahun yang lalu pengen gaji gede tapi gak mikir resiko yang ada di pikiran aku dah pengen pulang tapi duit tabungan gak ada tiap gajian kirim semua kerja tadi ya dah gak nyaman sebelum kabur dah sering berantem sama nenek karena nenek itu pikun dan gak mau denger omonganku kadang pusing juga ngadepin nenek dan waktu itu bulan 2 aku nekat kabur alasan libur dikasih hari Sabtu dan langsung aku gak pulang dan akhirnya setelah satu minggu jadi kaburan kerja di kebun kerja di bangunan terus kerja jaga nenek lumpuh total gak bisa ya mbaknya ini gak kuat dan memutuskan untuk kembali ke majikan ternyata gak semudah itu jadi kaburan yang semangat ya buat mbaknya semoga riskinya lebih dilancarkan majikan juga tambah baik tambah sayang kepada mbaknya dan ini bisa jadi pembelajaran ya guys buat kita semua untuk gak usah deh ya tergiur dengan yang katanya kaburan itu gajinya gede kaburan itu enak bla 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 dan lain sebagainya tanpa memikirkan resiko karena memang guys menjadi kaburan itu gak seindah yang dibayangkan ya emang nasib-nasiban sih ya cuma resiko itu pasti ada thanks for watching and see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.